All I want, all I want, me and you, I'll be back with you. It's been so long, 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 why you keepin' me waiting? All I want, all I want, me and you, I'll be back with you. All I want, all I want, me and you, I'll be back with you. Harga sawit umur 10-20 turun Rp. 276, dari Rp. 2.678 menjadi Rp. 2.402 per kilogram. Adapun inti sawit, turun Rp. 638 per kilogram, dari Rp. 6.066 menjadi Rp. 5.428 per kilogram. Harga TBS tersebut adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah menjadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini juga tengah membentuk Satgas Pemantau harga TBS Kelapa Sawit yang ada di daerah. Adapun harga TBS usia tanam 3 tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.893 per kilogram, dan usia tanam 4 tahun Rp2.004 per kilogram. Kemudian usia tanam 5 tahun Rp2.097 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp2.186 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp2.241 per kilogram. Selanjutnya harga untuk usia tanam 8 tahun Rp2.288 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.334 per kilogram, dan usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.402 per kilogram. Selanjutnya usia tanam 21 hingga 24 tahun Rp2.327 per kilogram, dan di atas 25 tahun Rp2.216 per kilogram. Turunnya harga TBS dan CPO diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus. Rapat mencapai para pengusaha, kooperasi dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur. Harga TBS bervariasi tergantung dengan usia masa tanam yang beragam. Kemudian harga tersebut juga berlaku untuk petani sawit yang telah bermitra dengan pabrik sawit. Untuk menjaga kestabilan harga TBS di Jambi, pihak pemerintah telah menyarankan kepada seluruh kabupaten agar membuat tim pemantau harga kepala sawit di daerahnya masing-masing.